Halo guys, welcome back to my channel Jadi hari ini aku mau nyobain Bunuh baru dari Foray Lagidi Nah ini spesial banget Karena ini rencikan terbaik dari Kak Vidi Aldeano Kenapa ada Kak Vidi Aldeano? Nah ini dia guys yang menarik Jadi ya sedikit intermesor Kalau di ulang tahunnya Foray yang keempat Itu mereka mengangkat Kak Vidi Aldeano sebagai Zip Saver Advisor-nya Foray Congratulations Kak Vidi Dan juga mereka melalui sekaligus 4 milion mereka Yang baru ya guys Tapi yang terbaik itu kan cuma 3 nih ya guys Jadi kalian tau sebingung Kalian bisa langsung ngecek di aplikasi Foray-nya Ada 4 guys Cuma bedanya yang satu itu adukortinya aja Oh ya guys mereka juga ada promo by one get run Cuma di tanggal 24 Agustus Ini aja Itu melalui aplikasi Foray Jadi mereka kayak pakai foto gitu loh guys Oke guys Aku mau nyobain dulu yang Hmm Oke guys Jadi yang pertama aku nyobain dulu yang Ains tiramisu latte Nah ini perpaduan antara tiramisu Sambah butter spot Dan juga ada taburan coklatnya Tentuk Ini tuh ekspresonya yang merasa Toklannya juga udah jadi daging gitu, jadi bener-bener dia fokusnya tuh kayak ekspresinya tuh strong banget Oke, next aku mau nyobain yang sisat aja Wow, ini aku pelan kita kelari banget sama sea salt, soalnya atasnya tuh ada trim sea saltnya itu loh guys Hmm, ambil banget Terus di atasnya ada tamburan karmet-karmet, tamburan teksturnya manggap-marmet Sea saltnya gak seberapa ini sih, gak ada sensasi asing-asing gitu loh Justru malah, ini apa namanya, caramel crumble-nya yang asing-asing gitu loh guys Jadi dia yang bawah itu kayak ini ya, bahas segar cream sea salt gitu, lembut tapi enak banget Sama bawahnya itu, kopi susunya lebih berasa sama pesennya guys, ini enak banget Hmm, enik banget pokoknya Mungkin saranku, kalian bisa pesennya less ice guys, bisa lebih berasa gitu guys, soalnya ini agak kebanyakan sih, esnya menempuh Jadi buat merasain satu sama yang lain, jadi agak susah Tapi oke, ini kopi susunya kurang strong gak guys, kayak yang tadi yang lebih strong ini yang lebih ke butter scott-nya Terus sisanya lembut, dan juga rasanya cuma kayak bruto aja, gak ada manis dan asing Next, aku nyobain, nah ini nih bedanya, yang kopi, yang ini cuma susu aja Hmm, kalo menurutku sih, yang ini mirip kayak yang tulangi solatis sih Cuma, yang ini espresso-nya tuh enak banget, aku gak tau ada tampilan apa Tapi ini ada bener-bener sensasi manis, asin, muri Dan kopinya ini gak strong, bener-bener pas banget Kopi susunya tuh, eh gak tau sih, ini beda banget sama yang tiramisu Penang banget, jadi menurutku yang suka strong, kalian bisa nyobain yang tiramisu latte Terus kalo kalian yang suka tengah-tengah aja, kalian bisa nyobain yang krim caramel latte aja Terus, yang terakhir buat yang gak terlalu suka strong banget sama kopi Kalian bisa nyobain yang butter scott, si salt latte Jadi ya guys, ini, mereka tuh keluarin tempat nungunya itu unik-unik banget Dan juga gak beda jauh, jadi itu bisa milih sesuai kebutuhan mereka Untuk yang gak suka kopi, yang suka tengah-tengah aja, sama yang suka kopi yang strong Bahkan yang terakhir ini bakul aku gak baik nih, bilang suka susu nih pastinya nanti Jadi ini bener-bener kalo dibinum tuh kayak bener-bener diangkat-angkat api di Aldiano Kita tuh kalo makan, minum tuh gak perlu, harus enak aja Jadi pas dibinum itu, berasa banget inner peace-nya Hmm, next yang terakhir ini biar-biasa mungkin ini diam Mungkin ini dibuat buat yang suka sama susu dan gak suka kopi Hmm, kenapa ini bener-bener enak banget ya Susunya tuh berasa banget dan susunya unik banget guys Gak kaya susu-susu pada umumnya Ini kayaknya susu-susu khas banget, susu jirat Jadi semua dari empat ini, cuma yang tiramisu aja yang ditaburi sama coklat bumbuk Sisanya itu ditaburi sama caramel crumble Gak, ini seperti aku bilang tadi Mereka itu bener-bener brilliant banget sih Kalo buat perempuan yang paling brilliant kayak gini Coklat bumbuk cocok di semua harapan Dengan pilihan masing-masing, sesuai selera masing-masing Hmm, oke guys Kalo aku bawa perempuan itu gak bisa guys Jadi aku menilai secara ini ya Secara keseluruhan aja Oke, yang pertama untuk ice cream crumble Oke, yang ini menurut aku susunya itu berasa dan unik banget Creamy banget guys Gak bikin enak dan juga gak bikin sering Jadi crumblenya juga ini ya Unik Balance banget sama susunya Jadi aku kasih nilai ini 8,5 Terus Untuk yang ice butter scoxy salt latte Menurut aku ini unik banget rasanya Jadi aku udah juga kopinya gak terlalu strong Jadi aku kasih nilai ini 9 Next Untuk yang ice cream caramel latte nya Menurut aku ini di tengah-tengah dan juga enak banget Ini aku kasih nilai 8,5 Dan yang terakhir Dan yang terakhir Ice tiramisu latte Nah ini yang menurut aku ini kurang sedikit Jadi menurut aku ini Aku kasih nilai 7 guys Oke, jadi ini menurut aku loh guys Jadi kalian bisa sesuaiin sama selera kalian Dan kalian bisa langsung coba juga penempatnya Mungkin kalian bisa coba semuanya Itu gak akan salah sih Tapi menurut aku sih Aku Kalo aku ya Disuruh milik Aku bakal milik yang sea salt Atau gak yang ini Ice cream caramel latte Itu sih pilihan aku Jadi kalo kalian gimana Jangan lupa komen Dan juga jangan lupa dukung aku terus Jangan cari subscribe, like, komen, dan share Dan juga follow tiktok, IG, dan Facebook aku At the end of the game Sampai ketemu di video selanjutnya Wish you always Bye bye